Intro Shalom adik adik, selamat pagi Puji Tuhan ya kita masih bisa berkumpul untuk beribadah di hari ini Adik adik sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan diri kita untuk saat edu Saat edu dimulai Saat edu selesai Adik adik mari kita bangkit berdiri untuk menyanyi dari Kidung Ceria 23 Anak-anak puji nama Allah Anak-anak puji nama Allah Aku berkasih Anak-anak puji nama Allah Aku berkasih Adik adik untuk memulai ibadah, mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah kumpulkan kami disini walaupun jarak yang jauh ya Tuhan Tuhan kami mau beribadah, engkau mau berkati ibadah kami pada hari ini Kiranya berkenan di hadiratmu yang kudus Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami Hai dalam anakmu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur Amin Adik adik tetap berdiri, kita akan membaca masmur pujian dari masmur 70 ayat 1-6 Mari bermasmur Doa minta pertolongan Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur Biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau Semua orang yang mencari engkau, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu Selalu berkata, Allah itu besar Tetapi, aku ini sengsara dan miskin ya Allah Segeralah datang Engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku Ya Tuhan, janganlah lambat datang Adik adik dipersilakan duduk Timangku melingka pagi kaki kuduh Dan setak versuluh pada caraku Firman Tuhan, firman Tuhan, memeramu jalanku Firman Tuhan, firman Tuhan, berita hidupku Halo adik-adik, selamat hari minggu Apa kabar? Pasti sebaik-baik semua ya Adik-adik, kakak mau cerita Sebelum kakak cerita, ada baiknya kita berdoa bersama Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini Kami dapat berkumpul kembali dengan keluarga kami Di rumah kami Tuhan, untuk mendengarkan firmanmu Tuhan Tuhan berkati kami dalam ibadah kami Dari awal pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa, amin Adik-adik, mari kita membaca kitab Yang terambil dari Yolah 1, ayat 3-9 Yang berbunyi Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap Bangunlah hai pemabuk dan menangislah Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung Dikelupasnya lah kulitnya sama sekali dan dilemparkannya Sehingga carang-carangnya menjadi putih Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung Karena mempelai kekasih masa mudanya Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan Dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan Nah adik-adik kakak mau cerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yoel Ini adalah Nabi Yoel Nabi Yoel ini tapi sebelumnya kakak mau menjelaskan dulu tentang nabi Adik-adik tau kan nabi itu apa? Nabi adalah orang yang diperintahkan oleh Tuhan Diutus oleh Tuhan untuk membawakan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan ke bangsa Israel Nah pada waktu itu nabi Yoel Membawakan berita firman ke bangsa Israel Tentang belalang Tapi bukan belalang satu belalang Wabah belalang Banyaknya seperti ini Sampai kota itu dipenuhi oleh belalang semua Belalang itu Nih kalau dari dekatnya Belalang Serangga kecil yang melompat memakan daun Nah warga bangsa Israel Kebingungan Karena Wabah belalang ini Menghabiskan seluruh Makanan mereka Dan juga merusak kota itu Nah dari situ nabi Yoel mau memberitakan firman tentang Bahwa kalau firman Tuhan disampaikan Harus didengar dengan baik Dan dilaksanakan di dalam kehidupannya Jangan didengar aja tapi tidak dilaksanakan Nah sama adik-adik juga kalau di rumah Kalau di rumah nasihat orang tua harus didengar Nasihat orang tua itu juga sebagian dari firman Allah Nah nih Ada gambar Ada yang tahu Nah ini teman kita Sedang mendengarkan nasihat orang tua Atau belajar dengan orang tua Nah kalau misalnya Nasihat dengan Dinasihatkan oleh orang tua harus didengar Karena apa yang disampaikan oleh orang tua Itu juga untuk kebaikan kita Nah terus kalau misalnya Bermain bersama teman Juga jangan takut untuk menceritakan Memberitakan firman tentang Tuhan yang telah disampaikan orang tua Nah ini dengan keluarga juga Dengan keluarga juga harus saling mendengarkan Jangan sombong Jangan melawan orang tua Apalagi melawan orang tua Tuhan Yesus paling gak suka sama anak-anak yang melawan orang tua Apalagi bohong sama orang tua Jangan bohong ya sama orang tua Nah dari situ kita mengetik pelajaran Dan adik-adik harus selalu mendengarkan berita firman Tuhan Maupun disampaikan oleh kakak layan Ataupun yang disampaikan oleh orang tua Itu aja cerita dari kakak Harel Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Amin Dadah Amin Tiap orang yang mendengar perkataanku Dan taklah melakukan pemancaranku Dia sama dengan orang bijaksana Yang memilihkan rumahnya atas laku Atas laku yang terlalu Lalu turunan hujan Datang ke banjir Alhamdulillah rumah itu Tapi rumah itu tak luku syukur Adik-adik kita akan doa syafaan Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal Dalam nama anakmu Tuhan Yesus dan Rok Kudus Kami bersyukur atas segala berkat untuk hari ini ya Bapak Terutama kami anak-anakmu bisa beribadah bersama lagi Walaupun jarak yang jauh Bapak kami bersyukur atas kesediaan kakak-kakak layan Mau melayanimu hari ini Bapak mau berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini Ada Kak Fia, Kak Egi, Kak Selsi, Kak Karel, Kak Jovan, dan Kak Vinci Kami serahkan pendidikan, pekerjaan, bahkan pergumulan hidup mereka ke dalam tangan kasihmu Kiranya Bapak juga mau berkati kakak layan yang lainnya Pakai kami selalu Tuhan sehingga ada kesediaan untuk melayanimu di PA ini Bapak yang baik, engkau tahu bahwa dunia ini sedang dilanda bencana yaitu virus corona Bapak mau pulihkan dan kami yakin percaya Engkau selalu melindungi kami anak-anakmu Kami serahkan juga bangsa kami ya Bapak ke dalam tangan penghasilanmu Sehingga bangsa kami bisa pulih dan bisa beraktifitas kembali Berkati juga pemerintah agar kebijakan yang dibuat Adil dan sejahtera bagi seluruh warga di Indonesia Bapak juga mau selalu berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Kami anak-anakmu sebagai rakyat juga Bapak mau ajar Agar selalu taat kepada pemerintah di mana pemerintah adalah wakilmu Berdoa juga untuk gereja kami GPIP Torsina yang minggu lalu sudah genap 50 tahun Kiranya walaupun di dalam keadaan ini Gereja kami selalu dan dapat menjadi berkat bagi sekitarnya Tak lupa juga berdoa untuk Ibu Pendeta, Ibu Evi dan keluarganya Berkati juga pergumulan hidupnya dan Tuhan selalu pimpin dan sertai setiap kegiatannya Kami juga mau berdoa bagi majelis-majelis dan para jemaat Agar juga senantiasa selalu sehat Kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit terutama yang terkena COVID-19 Bapak mau kulihkan mereka dan berkati mereka Dan kami serahkan juga segala obat-obatan dan tenaga medis ya Bapak Sehingga mereka bisa pulih dan sembuh seperti sedia kalah ya Bapak Bapak kami juga mau berkati untuk orang-orang yang terlibat dalam pencagahan virus COVID-19 ya Bapak Yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu Kau mau berkati mereka dimanapun mereka berada Berkati juga keluarganya Sehingga mereka juga bisa selalu semangat dan tetap sehat Untuk menyembuhkan para pasien-pasien COVID-19 ya Bapak Bapak kami juga berdoa untuk orang tua adik layan kami Kami serahkan pekerjaan dan kesehatan mereka ya Bapak Sehingga mereka bisa senantiasa selalu menemani adik layan kami ya Bapak Untuk minggu ini terkhusus kami ingin berdoa untuk adik layan kami Yaitu adik putra dan adik putra Yeris Batia Josephine dan Timotius Barnes Naibaho ya Bapak Kami serahkan mereka dalam pendidikan mereka Dalam kesehatan mereka Bahkan kau mau selalu berkati mereka Supaya mereka menjadi anak yang taat akan engkau dan orang tuanya ya Bapak Terima kasih ya Bapak Ampuni kesalahan kami Baik dalam pemikiran perkataan maupun perbuatan hati kami Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama lamanya Amin Rikadi kita akan mengumpulkan persembahan ya Disiapin ya persembahannya Dan sambil memberikan persembahan Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 227 Tanganku Hendak Kupakai Angkat Kupakai Amin Amin Tuhan ku Hati juga ku gunakan Ibu Yesus Tuhan ku Bapakku melihat dia Ku dengarkan seranya Juga hatiku sedia Terus percaya padanya Adik-adik Kita akan mendoakan persembahan kita Mari satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas firmanmu hari ini Kiranya firman yang tadi Dapat menjadi berkat dan teladan Bagi adik-adik dan juga kekelayannya Tuhan Tuhan kami mau berdoa Untuk persembahan kami Kiranya persembahan ini Dapat menjadi berkat bagi sesama Dan bagi pembangunan gereja mu ya Tuhan Berkati juga orang-orang yang mengelola Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Amin kesalahan kami Baik dalam pemikiran, perkataan Maupun perbuatan hati kami Tuhan Haya dalam anakmu Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan ucap syukur Amin Siapa yang bertahan Makan sahabat Tuhan Dan setiap mematuhinya Hidupnya muria Dalam cangah baku Bersekutu dengan Tuhan Yesus Percaya dan Dan dengan sabdanya Hidupku dalam Yesus Sungguh bahagia Adik-adik Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami ucap syukur Bapak Untuk segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini Tuhan ibadah kami telah selesai Kau mau berkati kami Biarlah kami selalu sehat Terus ya Bapak Engkau juga memberkati adik-adik kami Supaya mereka selalu semangat Dalam menjalankan aktivitas di rumah mereka ya Bapak Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasianmu yang kudus Amboni kesalahan kami Baik dalam pemikiran, perkataan Maupun perbuatan hati kami Hai dalam anakmu Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan ucap syukur Amin Selamat siang Selamat siang Anik-anik yang tercinta Selamat siang Selamat siang Selamat hari minggu Tuhan Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton